Knowledge dan skill itu tidak dibalasi dengan gender atau age gitu Lu bisa lebih muda dari gua, lu bisa lebih knowledge kembali dari gua That's why lu ajarin gua juga kayak gimana caranya Satu dong, managing white color atau managing blue color? Managing blue color aku Kalau mindset kita selalu viral-viral Viralnya udah lebih gampang sekarang Tapi kamu gak siap-siap setelah viralnya That's why setiap hari ada konektor yang dapat 5 juta views, 10 juta views Tapi bisa kamu setelah 10 juta views You make sure your next content you 1 juta views Tapi gimana lu menghadapinya? Karena kan ini sebagai manager Managing people Berhadapan dengan satu yang besar gitu kan Of course secara teorinya, lu gak boleh panik Betul Tapi gimana cara lu memitigasi itu? Dengan talent lu yang mungkin juga lagi diserbu Benar, benar Pada saat itu, ya terus terang, gua belum bisa Dibilang gua gak panik, gua panik banget Gitu Tapi Somehow, karena kita tidak bertemu langsung Dan semuanya berjalan di online Jadi I can fake the calmness Di hadapan My client Which is my talent My client Dan everything happen juga Lewat teks Lewat Apapun yang bisa diketik Waktu itu Twitter kita main ya Di Twitter ini Apa nanya Buzz nya di Twitter Jadi Everything bisa diketik Jadi aku Minta Advise Dari My friends yang memang ada di bidang sana Orang-orang yang lebih expert My mentors Untuk gimana cara Handle this kind of Ya thing gitu Dan ya Ya Fortunately Akhirnya kita bisa Menemukan titik terang dari si PR problem itu Dan akhirnya kita bisa Restore the Branding Dari my Talent gitu kan Oke Tricky coy Karena yang diurus itu bukan Tim yang direct Karena ini client Ya kan Eksternal Kebutuhannya Ada komersial juga Bukan sistem yang Gue bayar lo engga Lu yang dibayar Lu yang dibayar berarti gitu Iya bener Bisa dibilangkan kayak gitu Jadi There is a level of responsibility aku Memberikan fungsi-fungsi yang aku bisa Tapi at certain level juga aku harus bisa Nge-contain dia Wah itu susah sih Apalagi telemanager tuh sekarang kayak pekerjaan yang Lumayan In demand Karena banyak Yang suka nawarin Gua jadi manager lu deh Setelah kayak ini Tapi Banyak yang juga zonk ya Ya kan Yang membuat citra-citra Para telemanager itu Jadi Sebenernya kalau point of view gua Jadi bottleneck Ya kan Ya kan Jadi bukannya Solving the problem Another problem Kayak gitu Bener-bener Enggak jadi katalis Iya Betul Betul Dari talent management Akhirnya baru lu punya Perusahaan pertama lu yang menanti itu Iya Berarti secara legalitas Yang pertama adalah sih menanti Itu yang paling pertama Jadi aku belum bikin perusahaan bareng Jerome Tapi emang aku udah kerja bareng sama Jerome Terus kita bikin menanti Apa yang bikin beda lagi tuh industri nya Soalnya dia tadi industri nya beda-beda cuy Iya Sama Jerome di edotech Abis itu dia coba talent management Casually Terus abis itu dia coba Pertama kali legalitas bisnis Tapi FNB gitu Apa yang bikin lu akhirnya memutuskan Ih Mau nih gua nyobain FNB bisnis Ada ga? Kadang lu rasa kayak Oh gua banyak duit Gua mau coba-coba aja gitu Atau ada beberapa orang mulai FNB bisnis Karena emang gua suka makan gitu juga ada Tapi bukan cuci uang kan? Ini pertanyaan atau pernyataan? Tidak 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 bercanda Bercanda Tapi beneran Tidak 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 Serius Apa yang bikin lu malah bisnis pertama Yang secara legal nya malah nyobainya Ih Kayak seru nih FNB gitu Oke Kalau aku Traceback ya Ada beberapa variable sih Yang sekarang aku bisa kumpulin Mungkin variable pertama adalah The Trend The Trend Jadi pada saat itu Influencer bikin FNB Yang tipe-tipe kayak Jadi tipe FNB ini tuh begini Oh Jerome Pauline punya brand ini Ya kan Ini brand by apa William punya ayam gitu kan Misalnya begitu Ya ya Nah itu dulu memang lagi ke trendnya Kalau sekarang kan Nggak directly ngomong Betul Ya kan Sekarang kayak lewat jalur soft selling Tapi kalau dulu jalur hard selling itu Somehow works Gitu For the For the Apa ya The first hit nya itu kenceng banget Kalau pakai hard selling Ya Jadi pada saat itu Ya Aku sama Jerome Kita melihat trend itu kan Dan pada saat itu kita juga Belum punya experience apapun dalam FNB Ya kita nggak ngerti apa-apa tentang FNB Cuma yang kita tahu adalah Influencer pada bikin FNB Nah jadi kalau misalnya dibilang Apakah ada variable FOMO nya disitu Yes Mungkin ada variable FOMO Dan ngeliat opportunity lah Ya We can say it Aku bisa bungkus itu jadi ngeliat opportunity Tapi aku sama Jerome Ketika kita trace back lagi Apa sih kesalahan kita Apa sih Yang kita nggak sempat nggak lihat Adalah The way Kita tidak Nge-do diligence apapun Dari partnership di awal-awal itu Karena itu yang paling berbahaya kan Betul Karena The hard sell itu Aku bisa bilang Hard sell Big hit nya menanti itu First hit nya menanti itu luar biasa Aku bisa bilang Itu salah satu yang Paling gile lah Gitu Dan Aku sama Jerome nggak ngerti apa-apa Selain melihat Jumlah followers Jumlah likes yang kita hasilkan Sama Jumlah virality saat itu ya Iya Sama berapa banyak media yang ngomongin kita Antriannya segi mana panjang Itu yang jadi Metric-metric aku dan Jerome Gitu Ya karena kita nggak pernah Actually masuk ke dunia operation FNB apapun Dan we totally believe Our partners di sana Gitu Dan partners itu juga Mayoritas Hampir semua dari Background FNB kan Yes Kita ketemu sama partner-partner yang memang Jadi kan Pada awalnya Aku sama Jerome mau bikin itu Terus kita Of course karena kita nggak ngerti FNB Kita nyarinya semuanya FNB Ya Gitu Akhirnya kita ketemunya ya Those 3 partners Wis kalau menurut gua Itu good fit Betul Betul Lu jago di marketingnya Visibilitynya banyak Drivernya banyak juga Dan ini orang-orang yang Mengerti operasional Mengerti operasional Digabungin Big hit Makanya success storynya di depan kan Benar-benar kencang banget kan Betul Iya Jadi memang kalau secara expertise dan function A good fit Tapi kan memang ada Banyak faktor lah Faktor yang lainnya Salah satunya adalah What drives you tadi Sempat disebut sama aku Aku suka banget Kayak Driver factornya beda Gitu Dan itu baru ke Baru mulai ter Buka Ya setelah Kita hit the tipping point Dari growth Ya kan Ketika kita udah Terus mulai melandai Baru disitu Ya semuanya langsung terbuka Gimana kita menghadapi Omset yang turun Gimana kita menghadapi Kompetitor yang baru masuk Nah kalau Main driving pointnya beda Maka Kebijakan strategi yang diambil Akan berbeda Gitu Memang partnership selalu diuji Ketika sudah berurusan sama duit Mau itu Mendadak banyak duit Atau profitable Atau mendadak Duitnya hilang Ya Itu pasti pengujian paling Berharga Betul banget Betul banget Aku suka banget sih Ada pelajaran lain yang lu dapat dari FNB industry gak? Pelajaran Ya S-Businessnya ya Oh S-Businessnya Karena kan tadi bidangnya beda tuh Talent management lu udah menjelaskan Lu belajar apa aja disitu Di FNB industry jadinya ada yang lu pelajari gak? Lu pun sama-sama mengandung service bisnis Betul, betul Pada akhirnya Sebenernya gini Kalau kita bilang Apa yang aku akhirnya pelajari dari menanti Adalah Sekarang aku jadi Mengerti FNB business dari nol Oh Karena I don't know Kalau kalian ngikutin apa enggak Tapi sekarang cuma aku doang yang handle menanti Gitu Aku dan Semua anak-anak menanti ini Dan aku Spend a lot of time untuk belajar sebenarnya Menanti Jadi menanti udah 3 tahun Lebih dari 2 tahun Aku gak ngerti Cara kerjanya kayak gimana Apa yang dimaksud dengan supplier Apa yang dimaksud dengan bahan baku Ini datang kap dari mana Gitu aku gak ngerti Siapa mitra-mitraku Gitu aku gak tau Walaupun aku udah beberapa kali denger nama ya Cedwinah ya beberapa kali denger Boleh disebut kesini Aman aja Tapi secara Kalau kita balik lagi ke apa yang lu ngomongin Secara function Ya emang gak harus tau kan Betul-betul Karena kan function Lu Di saat itu Marketing Bener Tapi kan Iya Iya bener sih Walaupun jabatannya CEO-nya kan waktu itu Kok saya tau ya Kebetulan aku bawa SPKG Waduh Menurut gue mungkin itu yang bisa lu pelajari Tapi maksudku Ini penonton kita pasti Sebenarnya wondering Ini maksud percakapannya apa sih Yang bitra kiri ini Perlu gak sih kita state satu kalimat Yang menjelaskan gitu Apa yang lu mau state Lu state lah Iya Oke guys jadi aku sama Cici Cantik ini Kita punya history together Dan berkata sama Menanti juga Dulu gue salah satu franchise Gue mengambil franchise Menanti lah Gitu Makanya gue tau waktu itu statusnya Jehian itu CEO-nya Soalnya tiap pengumuman CEO-nya Jehian Cie Ketauan gue Cuma maksud gue mungkin itu yang bisa lu pelajari Ketika Karena kan gue mengerti Karena dia pertama kali baru masuk ke dunia bisnis Tapi mungkin yang miss adalah CEO tuh kadang gak cuma sekedar title CEO doang That's right Walaupun lo meng-handle memang CEO Lo adalah jagoannya di bagian marketing gak salah Tapi paling gak CEO itu tetap harus mengerti Bagian-bagian lainnya tuh ngapain aja Dan dia yang harus megang visi satu perusahaannya kayak apa Karena kan chief everything officer ya That's right Eventually we don't do everything Mungkin di awal-awal do everything Tapi we have to know everything Menurut aku sih Betul The surface level that we like Makanya tadi gue nanya Pelajaran yang paling berharga buat lo dari FN Bindasri itu apa? Karena mungkin ini adalah pengalaman legalitas bisnis lo yang pertama ya Betul Yang beneran sifatnya resmi gitu Profesional Resmi dan profesional Secara legalnya Beneran lo harus mengikuti semua aturan perlegalan gitu kan Ketika lo casual tanpa ada legalitas kan lo bisa bermain apapun gitu Tapi ketika ada legalitas kan banyak hal yang harus lo pertimbangkan Kita harus komplain sama banyak aturan Kita harus komplain sama banyak aturan Mungkin satu pelajaran yang berharga adalah Jangan jadi CEO kalo misalnya kamu gak tau Jadi CEO itu harus ngapain aja Anjay Lu mau menampul anak-anak yang sekarang-sekarang pengen jadi CEO gak sih? Kok diperjelas sih? Oke Well It hits me karena dulu aku ngerasanya kayak gitu Kenapa aku terima aja pada CEO? Itu karena aku merasa keren Waktu itu belum ada mantapu kan? Kita belum bikin mantapu Itu belum ada ya? Belum ada Belum ada secara legalitas kan? Oh iya legalitas itu baru di tahun 2021 bulan Agustus Selama ini aku tulisnya adalah Jehian Penanggian Talent Manager of Jerome Bolin Talent Manager of Leonardo McKin Oh keren kakaknya Jerome Iya Jadi itu beneran title bisnis pertama dia True Ya ternyata ya Barulah aku mengetahui bahwa aku tidak tau apa-apa Oke Dan gue jadi dia mungkin juga gue akan pede yang sama Karena gue merasa gue punya partner yang tepat Oh betul Karena partner lu yang lain mengerti tentang event Bindasri Jadi ada harapan dimana gue akan dibimbing Atau aku akan diajari bagaimana cara ngerunning event Bindasri Sangat wajar Event Business Oke Sebelum kita lanjut Kita mau Meriak ya Eh gak boleh nyontek dong Gak boleh nyontek dong Oh gak boleh nyontek Oh pantes disitu TV nya Betul Biar kalo aku mau liat harus gini Iya Bener bener Gitu guys Hahaha Oke kita masuk ya Jadi ini ada pertanyaan Jadi nanti kita lebih ke Lu jawab point of view lu aja sih sebenernya sih Boleh Ini ada dari NRM 82 Iya bener banget Sometimes gue gak dihargain Karena gue yang termuda dari all supervisor di kantor gue Enggak Dan tim gue umurnya 30 up Sedangkan gue Gen Z Apakah Perlu untuk terlihat lebih tua Supaya rekan kerja lu respect Atau client respect Apalagi lu kan Memulai bisnis-bisnis lu itu di usia muda ya Iya Kalo di industri aku Aku bisa bilang gak Hmm Ya Terlihat tua No That's not the main point Gitu Main poinnya apa menurut lu? Menurut aku Semua terreflect dari Skills dan knowledge yang dimiliki sama seseorang Aku punya tim Yang younger than me Tapi kayak I learn a lot from her Gitu Dan dia Ngelead timnya juga yang lebih tua dari dia Dan segala macem Jadi kayak Kita memang melihatnya adalah Knowledge dan skill itu tidak dibalasi dengan gender Atau age gitu Lu bisa lebih muda dari gua Dan lu bisa lebih knowledgeable dari gua That's why Lu ajarin gua juga Kayak gimana Ignorance Oh menarik Gitu Karena orang-orang Terlalu menaruh Age atau apapun seniority Senioritas Di tahta yang paling tinggi Di tahta yang paling tinggi Di tahta yang paling tinggi Ya di tahta paling tinggi dalam order Mendengarkan dan order Memberi saran Ya Yang itu membuat mereka jadi gak bisa Ignore the fact bahwa gua lagi dipimpin Sama orang yang lebih muda dari gua Atau gua lagi dikasih tau Sama orang yang lebih muda dari gua Karena mereka naronya disitu kan Jadi Ketika kita bilang kayak Oh Artinya lu kurang bijaksana disana Oke itu bener Tapi untuk sebagian orang Mungkin mereka merasa Justru mereka bijaksana banget Ketika mereka menaruh Tahtanya dari paling tinggi gitu Tapi kan banyak yang kayak gitu loh Maksudnya ketika lu ada di posisi leader Dengan usia muda Dan lu harus ngelihat orang yang lebih tua Yang menganggap Usia itu Berpengaruh Berpengaruh Gimana caranya lu Ngelead si orang-orang yang lebih tua ini Untuk mau Dengerin Dengerin apa yang Lu kasih tau gitu Partner lu juga semuanya lebih tua dari lu kan? Iya Yang di Mananti right? Kalau yang di Mantapu Partner aku yang My founding partner lebih muda dari aku Lebih muda gitu Lu lebih muda gak managing yang lebih muda sama lebih tua? Lebih jago lagi dari aku Dalam beberapa hal gitu Yang berkaitan sama prosedur dan sekalanya Nah bahkan berarti lu punya dua point of view tuh? Betul Di saat lu harus memanage orang yang lebih tua secara umur Sama lu harus memanage orang yang lebih muda Tapi skillnya lebih jago daripada lu Kan beberapa orang akan merasa egonya tersenggol ya? Bener Ketika lebih muda lebih jago Kayak Anjir banyak bacot nih saduno gitu Oke Kalau aku secara pribadi Ini mungkin gak bisa di apply ke every case of other people Adalah Buat aku kan ujung-ujungnya balik ke komunikasi nih Komunikasi kliciencer Tapi Komunikasi itu Adalah sebuah seni gitu kan? Ya betul Communicating is an art gitu Lu bisa punya skill dan knowledge Lu bisa punya Segala macam Misalnya Gue terhadap pantar-pantar gue Yang lebih tua daripada gue lah Ada knowledge tentang marketing yang mungkin gue lebih punya daripada mereka Tapi the way Semua knowledge kamu itu bisa ter-deliver Deliverinya itu Butuh satu teknik tertentu Dan ini yang kadang gak diguasain sama orang yang lebih muda Pun Atau sama orang yang lebih tua Gimana cara gue bisa berkomunikasi Sama orang yang lebih muda Tapi gue yang mendengarkan Gue yang belajar dari dia Gimana cara Gue sebagai orang yang lebih muda Sedang mengajari orang yang lebih tua Itu There is an art in communicating Those kind of things gitu Yang menurut aku Kalau Aku secara pribadi Ketika aku lagi bicara Ke my partner yang lebih tua Ya Aku harus aware Terhadap hal tersebut Bahwa Yang gak bisa dipungkiri Di budaya ketimuran Salah satu yang paling penting adalah Siapa yang duluan lahir Siapa yang duluan merasakan ini dan itu Itu gak bisa kita neglect Tapi itu gak bisa membuat Kita di shutdown juga Gabungin dua hal tersebut Nah itulah seninya Dari communicating itu Ada pesan sponsor Katanya Jay Hian duduknya agak mengsol sedikit Gak keliatan mukanya Mengsol gini Iya Oke Mungkin aku geser kesini Nah Oke oke Terima kasih sponsor Jay Hian geser ke kanan dong Takut nanti kalau dipotong mukanya gak keliatan siapa nih yang ngomong gitu Kayak sembunyi-sembunyi gini gak Iya Atau tadi by intention sih ya Lo biar gak keliatan mukanya lagi ngomong ya Biar gak FYP di tingkat Jadi kalau di FYP keliatannya segini ya Siapa nih Jay Hian bukan gitu Bukan bukan Jay Hian Pertanyaan kedua dari Ibnu Jays Valid banget Ada nih karyawan baru Baru masuk Langsung ngomongannya tinggi banget Pengalamannya emang banyak Dan wow Tapi penerapan di perusahaan ini beda coy Lo yang gak tau corenya Mencoba untuk langsung eksekusi Jalan Trouble minta bantuan juga Herman 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 sama orang-orang model begini Nah lo pernah gak punya pengalaman kayak gini nih Apalagi ketika lo talent management Atau ketika lo Eh mantapu itu kan Eh sorry sorry Yang menanti itu kan juga lo ngehandlenya Dari white collar sampe blue collar ya Lo punya tim managerial Tapi lo juga punya tim yang Karena kalian punya cabang sendiri juga kan Iya betul Lo mau manage blue collar juga kan Yes Nah itu kan beda tuh Lo pernah gak punya karyawan yang Kalau ngomong tinggi banget Tapi ternyata gitu Ngelakuin kayak Gitu Pernah Apa yang lo lakuin ke karyawannya Ini dimanapu sih Oke Ya ini dimanapu Aku pernah punya experience Dimana memang dia secara experience Secara pengalaman kerja di bidang entertainmentnya Lumayan banyak gitu Kalau di total jumlah umurnya Eh di total jumlah tahun Dia masuk ke dalam dunia entertainment Lebih lama dari aku Gitu Dia pernah mungkin dari SMA Masuk di sekolah modeling dan segala macam Jadi ngerti dunia endorsement Ngerti dunia syuting Dan lain-lain Tapi dia lebih muda dari aku Gitu Gitu Dari sisi Ketika dia mengkomunikasikan semua Yang dia tahu Of course Term-term yang dia pakai Jauh lebih expert kan Daripada kita semua Yang pada umurnya Gitu Tapi Ya Sekali lagi There is a reason Kenapa Aku bisa berhasil Manage Jerome Sampai di level tertentu kan Sama beberapa tenan aku yang lain Adalah karena Ini prinsip yang aku pegang Gitu kan Dan somehow Ya This particular guy Dia pernah nge-cross itu Jadi tidak sesuai dengan Culture yang kita udah bikin Antara Bagaimana bersikap di depan Talent Dan di depan Client Karena kan ini sebenarnya segitiga yang aneh ya Talent management ini Antara talent kita sendiri Itu client kita Tapi kita ada clientnya Si talent kita itu client kita juga Gitu kan Jadi kayak Harus ada seni bersikap kan disitu Dan pada saat itu ya Akhirnya Problem arise Karena dia tidak bisa bersikap dengan baik Di depan semua Tiga segitiga itu Gitu Terus apa yang Yang paling pertamanya Aku tegur sih Tegur secara 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 One on one Gitu Ditegur secara one on one Dan ketika itu tidak mengubah dia Ya Aku naikin jadi ditegur secara Satu banding banyak gitu Jadi di depan umum Public Forum ya berarti ya Forum Misalnya dirapat gitu Dirapat kayak aku memberikan masukan kepada setiap Function Especially terhadap This particular problem gitu Baru Ya itu akan di rise 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 Terus kalau misalnya tidak ada perubahan Gitu Kalau menurut aku Tapi Gimana ya Udah boleh lihat dong sekarang artinya Gimana ya Gimana ya Kayak Ngomongnya tinggi banget Iya sih Gimana ya Ngomongnya tinggi banget tuh Kadang-kadang ya Ngomongnya tinggi banget Tapi Dia gak Artinya Gimana ya Aku melihat Kalau di kasusnya si Mas Ibnu ini Ya basically Orangnya pintar ngomong aja gitu Bahwa dia gak bisa Gak bisa eksekusi Gak bisa eksekusi kerja Tipe orangnya dengan sepik-sepik Jago jualan Oh iya tuh Jago jualan Aku kenal banyak orang yang jago jualan Iya Tapi orang-orang yang jago jualan tuh yang thriving Betul Dibandingkan orang-orang yang gak bisa berkomunikasi Betul Yang jago eksekusi tapi gak bisa jualan Betul Makanya Jerome butuh jahian Belum? Makasih banyak Gitu sih Kok gak punya karawan begini Next Boleh lihat dong Gak boleh dong Gak deh bercanda Dia nurut banget anjir Kalau ada staff yang mulai deadline mulu Terus cari pemberanan curhat sana sini Kalau itu salah orang lain Kudu digimanain Coach Coach Jihian That line mulu karena si Anu begini-begini Jadi kayak playing victim ya sebenernya Iya bener Oke Perlanyan yang bagus That's why Kalau di Ini kan artinya gimana ini Dia nyalahin Keadaan 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 atau timnya Bener keadaan atau tim Atau Proses Dimana dalam sebuah perusahaan Keadaan ini bisa kita translate Keadaan itu bukan cuma karena Ya emang kayak gini keadaannya Tapi keadaan itu adalah sesuatu yang bisa kita translate Karena Dalam sebuah perusahaan Kita semua menjalankan function dalam sebuah flow Gitu Beda sama let's say pertemanan Pertemanan Di situ kamu gak ada KPI Kamu gak ada tanggung jawab kerja sama siapa Dan segala macam Kamu gak punya drop desk Jadi anything can happen Ya gitu kan Aku harus nyari teman kayak Kalian berdua Bisa bagi KPI Artinya Setiap keadaan dalam sebuah perusahaan itu Sebenarnya bisa kita buka Dalam bentuk data Dan dalam bentuk timeline Atau apapun Dalam kasus ini mungkin timeline Jadi kalau dalam penerapan di Matapu Corp One of our core values adalah Operation Excellence Kenapa? Karena di agency Talent Management Yang berikan sama Entertainment Business Kadang-kadang itu Justru administration process itu Jadi sesuatu yang diniglek Ya kan Antara PO, quotation, invoice itu berantakan sekali Gitu Jadi kayak Udah invoice dulu aja Kerjain dulu Nanti pembayarannya di belakang Gitu Gak jelaskan Tapi kalau aku berpikir Itu harus sesuatu yang disettle di depan Nah Apa fungsinya? Sama kadang ngaruh ke integritas Kalian sebagai talent management juga kan? That's true Dan itu kadang-kadang Kalau dari sisi klien Dia bisa melihatnya langsung Oh ini integritas talentnya seperti ini juga gitu Kalau misalnya kita gak rapi gitu kan Nah jadi apa gunanya itu Ke eksternal dan internal Ya mungkin ke eksternal Ya jadi lebih rapi Tapi ke internalnya adalah Menurut aku Transparency Dari setiap Proses yang ada dalam perusahaan Gitu Jadi misalnya contohnya Kalau di Matabu Corp Kita ada satu flow yang pasti akan terjadi Itu namanya adalah partnership process Jadi itu melibatkan 4 divisi secara umum Jadi partnership itu tim sales aku Terus project itu tim yang nempel sama talent Legal yang bikin SPK Sama finance Yang Nah Jadi Selama kita 3 tahun berdiri dari tahun 2021 Kita itu nge-refine terus flow kita itu kayak gimana Gitu Jadi Kita ada dalam sebuah proses Dimana kalau misalnya ada satu Pipa yang bocor Atau ada satu knop yang belum ditutup Kita itu bisa detect Sampai ke specific time and date nya Itu Siapa yang dalam rata kutip salah Bukan untuk pointing fingers Tapi supaya kita bisa memberikan reason yang jelas Gitu Jadi gak ada reason yang Bisa kayak Oh karena salah timnya dan segala macam Gue bisa tau Salahnya dimana gitu Karena that kind of transparency Dan ini sesuatu yang menurut aku Di setiap perusahaan Apalagi organisasi yang sifatnya masih kecil Itu harus bisa didefine Apa ini satu pipa besar yang nge-define bisnis kamu Your MVP ini harus bisa didefine dalam bentuk timeline Ya Yang Proper gitu Dan detail Salah satu pelajaran yang menarik bahwa Ketika Kita membuat sistem There is no perfect system Kalau sistem itu akan di refine Dan di improve lagi Di improve lagi As time goes by Ketika kita nemu ya Oh udah flow disini Ya ini kita perbaiki lagi sistemnya Kita pertajam lagi sistemnya gitu Nice Cakep Segmen 3 yuk Segmen 3 yuk Nyo lontek sekarang Gantikan kalian di host kali ya Hahaha 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 Dia yang ngajakin segmen 3 Dia gak tau segmen 3 ini apa Gak tau Haaa Hati-hati Gak tau ya Hahaha Ya betul sekali segmen 3 adalah di soalnya Oh bener ya Gimana lu tidak boleh menjelaskan Kenapa lu memilih itu Wah gak tau ya Terus adikasi waktu gak harus jawab lu Enggak Harus langsung jawab lu Iya dong Kalau jawabnya besok kan kita Gak pulang pulang Gak boleh Kasih waktu dimikir bentar boleh Gak boleh Tiga detik lah cukup Gak boleh Gak boleh Gak boleh Pilih ya Manage mitra Atau manage saudara di bisnis Manage saudara di bisnis Ngomong tim mitra Gak tersang lu tinggal Hahaha Malah banget Aku gak boleh jelasin Tapi mereka boleh roasting Beda nih kayak gini nih Wah kacau Kacau Kalau aku tadi bilang manage mitra Wah Jerom bahaya nih Untuk Jerom sama gue aja Jawaban lu apapun akan tetep kita Manuver Keren Mantep gugi Modal saling percaya Atau lu tetep tim hitam di atas putih Hitam di atas putih Uang sekolah Uang sekolah Uang sekolah Bikin bisnis sendiri Atau bisnis bareng partner Bisnis bareng partner Tetep Tetep Manage F&B bisnis Atau manage bisnis jasa Manage bisnis jasa lagi Ini artinya sebagai operasi Gak boleh jelasin ya Gak boleh dong Bisa aja Maksudnya lu milih mana yang paling lu gak suka Gak tau kan Aman Kerja sama orang pinter Atau kerja sama orang penurut Kerja sama orang pinter Oh Oke Abis Good Yeay Belum enak aja Belum Takut doang Oh udah Biar lu agak selau dikit Padahal belum Eh ngapain Belum Beneran belum Kerja sama orang yang kreatif Apa kerja sama orang yang disiplin Saklek gitu Kerja sama orang yang kreatif Punya bawahan yang gampang kena mental Atau punya bawahan yang suka ngeluh Punya karyawan yang gampang kena mental Gampang kena mental Hmm Daripada suka ngeluh Keren juga Eh Punya partner lebih tua atau punya partner lebih muda Punya partner lebih tua Jadi pebisnis atau jadi pebisnis Jadi pebisnis Emang yang lain apa? Pekerja kantoran ya? Jadi pebisnis Iya emang Iya emang Pasti ketahuan Aku empat doang ya Gue pengen nanya gini Satu dong Managing white collar atau managing blue collar Managing blue collar aku Hmmmm Wah blue collar? Nah ini tanya Seru banget Kenapa? Kenapa tuh? Hmmmm Aku gak tau Tapi dirimu tau Kalau aku punya FNBBC selain gak? Selain blue collar Yang dimana aku ketemu si Eddie Nah kalau disitu Aku handle lo langsung Apa yang bikin lo lebih Memilih untuk managing blue collar Hmmmm Menurut aku ya Kayak Kadang kita tuh menemukan Ini mungkin kasus aku ya Hidden gems Hmmmm Gitu Dari sisi potensi yang dia miliki Mungkin itu gak Enggak ditemukan Apa kayak Enggak ketemu dengan opportunity yang tepat Gitu Dan aku melihat beberapa Case In my own business Dimana aku manage blue collar secara langsung Ya bisa gitu ketemu orang-orang yang Sebenernya mantep banget Hmmmm Tapi langka 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 kan? Yes Betul Ada kriteria apa sih yang menurut lo? Tapi menurut gue dia punya privilege cuy Karena Dia famous Jadinya paparan dia ke Kolamnya tuh lebih besar gitu loh Oh that's right Jadi untuk dia bisa menemukan hidden gems Lebih mudah dibandingkan orang yang tidak so famous dia gitu loh Hmmmm Ibaratnya ketika Jay Hian nyari Aku mencari 10 orang tim untuk bisnis ku Dibandingin gue ngomong kayak Gue nyari 10 orang tim buat bisnis gue Yang datang ke Jay Hian pasti kolamnya akan lebih besar Jadi dia lebih mudah untuk menemukan Iya sih Betul Itu privilege nya dia menurut gue Good point Kalau terkenal gak privilege semua ya? Betul betul Setuju setuju Jadi semua juga udah pada tau value nya Jay Hian ini kayak apa Kenapa mereka mau kerja sama Jay Hian gitu Karena merasa kayak Aku ingin banget kerja sama kakak Jay Hian gitu Itu kan pasti muncul Jadi yang attract ke dia adalah orang-orang yang memang udah sedikit paling gak mirip sama prinsip Udah sync sama personal branding yang kita bikin That's why itulah pentingnya personal branding Nah teman-teman semua yang ingin personal branding bersama ini Disini aku adalah mentor yang cocok buat kalian Dia jual Habis ini dia nawarin lu gabung ke dalam managementnya Tapi gini, ini personal branding sama public recognition Lu kan juga Suruh pilih, pilih yang mana? Sama aja lah Disordered Lu kan juga Forbes 30 under 30 40 juga kan? 40 juga kan? 40, apa ya? Fortune kalau gak salah Ya, Fortune Menurut lu Perlu bayar gak? Eh, gak ya? Gak, gak Waktunya bukan bayar, butuh order Gak, penting gak sih awards kayak gitu? Butuh di back my visi kalau gak salah Gak bercanda yang itu Abis ini dicabut Namanya Jay Hianan Gue udah pernah ngomong Gue udah pernah ngomong itu Kalau gak salah di podcastnya Pak Hermanto Tanoko Gue bilang kayak, pada saat itu kan ditanya Berguna apa enggak sih? Dan pada saat itu gue bilang kayak Gue gak mau jawab berguna apa enggak Tapi let me tell you a story Bahwa di yang tahun dimana gue dapet nominasi itu Itu ada orang yang nge-fake Link in CV-nya Even the company semuanya fake Terus dia dapet 30 under 30 Asia Sama kayak aku, sama kayak Jerome, sama kayak Maudie Ayunda Terus dia lolos Dan dia masuk majalah itu Ketahuan Akhirnya diturunin dan Dicabut nominasinya Nah sekarang Bapak kasih tau saya Berguna apa enggak nominasinya Keren juga dia lempar-lemparnya Iya Eh gue punya pilihan disordat nih Baru nongol di kepala Aduh gak ada disitu padahal Gak ada, sorry banget Apa yang lu pilih? Virality atau slow but sure? Hmm Oh very interesting question Learning by your true experience ya Menurut aku, slow but sure sih Hmm Slow but sure Sebagai jagoannya bikin viral Makanya gue penasaran Seorang jihian memilih mana Virality atau slow but sure Setelah pengalamannya yang banyak itu Kok dia ketawa Kenapa slow but sure? Sedangkan semua orang pengennya viral Bener Karena kan kalau gini Lu tau bahwa dunia entertainment Itu kan umurnya gak panjang Ya kan? Ada fasenya gitu kan? Bener Ada golden age-nya Sedangkan kalau slow but sure gak keburu melenting coy Bisa jadi Tapi aku bisa melihatnya gini Kalau mindset kita adalah slow but sure Kita fokusnya di maintaining Ya kan? Kita fokus di maintaining Artinya Segala sesuatu yang kita lakukan Untuk meningkatkan Dalam slow but sure itu Itu adalah in our capabilities Jadi ketika kita merasa Bahwa capabilities kita Udah sampai 1 sampai 10 Kita udah ada di 8 Maka slow but sure kita Rate nya itu di 8 Hmm Tapi kalau misalnya kita Fokusnya ada di viral Kita gak pernah punya Clarity terhadap capability kita berapa Dan virality itu Akan memunculkan Satu wave Yang kita gak bisa maintain Kalau dalam kasus aku seperti itu Gitu Jadi kayak Bukan bermaksud Mungkin kesannya kayak Ya apaan sih gitu Sombong Tapi Algoritm zaman sekarang Dengan keberadaan Every social media Berusaha menggunakan Sistem algoritm yang mirip-mirip Instagram Reels Sekarang Acts TikTok Videos Youtube Short Yang easy to consume Attention spend pendek Dan gampang untuk viral Jadi Dibanding 5 tahun 10 tahun yang lalu Zaman sekarang Untuk mendapatkan viral itu Lebih mudah Gitu Jadi sekarang Mempertahankan viral itu Jadi sesuatu yang Lebih susah Gitu That's why Aku berpikir kayak Kalau mindset kita Selalu viral Viral Viralnya udah lebih gampang Sekarang Gitu Tapi kamu gak siap-siap Setelah viralnya That's why Setiap hari ada Konektor yang dapat 5 juta views 10 juta views Tapi bisa kamu Setelah 10 juta views You make sure Your next content 1 juta views Cuma 10% kok Tapi itu susah banget Susah sekali Ada orang yang udah 10 juta views Sampai 50 content Setelah itu Tidak bisa even hit 100 ribu Gitu Jadi kayak Kalau kita udah prepare Buat 100 ribunya Ketika itu sampai 150 ribu Kita siap Gitu Jadi beneran leveling ya Step by step lah Benar Sure nya disitu Slownya Ditentukan sendiri Slow buat kita Mungkin buat orang yang baru mulai Subjectif Betul Nah cakep Terakhir Pesan apa sih yang mau disampaikan Buat para business owner Yang dibilang kalau pesan sponsor Berbisnis bareng keluarga Bareng keluarga ya Bareng keluarga Dua-duanya lah Keluarga dan non keluarga lah Keluarga dan non keluarga Karena menurut gue itu Dua hal yang berbeda Cara manisnya Dan kebetulan dia punya pengalaman Dua-duanya gitu loh Hmm 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 Hahaha Tadam Kayaknya berat banget nih Dupilnya Agak berat sih ini pertanyaannya Karena aku berusaha untuk menjawabnya Dengan serius Ehm Kalau buat keluarga dulu kali ya Pesan Buat teman-teman semua yang mau Berbisnis bareng keluarga Ehm Temukan Kita harus bisa menemukan Satu Alat Tools Dan tools itu bisa apapun Bisa aktivitas Bisa keadaan atau apapun Yang Bisa Membuat kamu nge-set otakmu Kapan dia adalah saudara kamu Dan kapan dia adalah bisnis partner kamu Hmm Itu Terus lu sama Jerome apa? Terus gua sama Jerome adalah tempat tinggal Oh Jadi kalo dirumah Lu adalah abangnya Iya Jadi Gua terbiasa tinggal bareng sama dia Ya kan tadi kan gua sempat cerita Di Malang, Surabaya, Jakarta Waktu baru lahir dan segala macem Ketika akhirnya Dia pulang dari Jepang Dan gua pulang dari Bandung Dan kita sama-sama jadi Jakarta Kita memutuskan Sekarang kita punya kantor Kita punya rumah Mari kita pisah tempat tinggal Gitu Untuk Supaya Ketika kita lagi di rumah Kita lah kakak adik Gitu You with your own personal life Me with my own personal life Ya Gua juga sering nginep sama dia Dia juga sering nginep di tempat gua It's okay Tapi itulah sebagai saudara Tapi ketika kita lagi di luar Ketemu Di kantor atau dimanapun Disitu kita sebagai bisnis partner Nah itu toolsnya bisa beda-beda tuh Bisa Supaya gak campur aduk ya Supaya gak campur aduk Ada kalau I have a friend Dia juga bikin bisnis bareng sama saudaranya Kalau toolsnya dia adalah dividen Jadi tools dia adalah dividen Jadi maksudnya gini Ketika duit itu adalah Duit yang ada dalam perusahaan Itu kita managenya sebagai bisnis partner Tapi the moment kita udah memutuskan Oke gua ngambil dividen 500 juta Lu ngambil 500 juta juga Kita bagi dua rata Setelah itu 500 juta yang udah masuk dalam rekening aku Itu tidak ada sangkut pautnya lagi sama punya kamu That's my personal asset Yang dimana decision aku terhadap ini Itu juga sifatnya personal Nah Ada yang seperti itu Karena kan kalau misalnya kita gak setup nih Kadang-kadang kayak Yaudah lah gak usah ambil dividen Biar gak usah repot Anggep aja pengeluaran ini dan itu Akhirnya jadi campur aduk Lah kok lu bisa manis segini Kok cuma segini dan segala macem Gitu Ada my friend dia pakai toolsnya itu Dan I think kayaknya banyak tools yang bisa di ekspor Dari tempat-tempat lain Gitu Managing bisnis non-family? Oke Kalau yang ini I'm no expert sih Ci Gak apa-apa justru Lesson learn lo yang harus orang tahu Karena gue dan William juga pernah ngobrol Kalau nyari bisnis partner itu susah 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 itu Apalagi bahkan kita pernah ngobrol Ada yang bisnis partner dari teman Bisnis partner Dari strangers ketipu Iya Sabar Dari strangers Ada yang dari teman Teman baik Ada yang teman biasa Itu kan banyak-banyak Banyak banget pilihannya Dan milih bisnis partner itu susah Justru dari lesson learn lo sendiri Berbisnis dengan yang non-family Apa? Oke Apa? We become family After we're doing business together Kan banyak tuh Company Kita keluarga From my perspective ya Ehm Gue suka banget tadi sama kalimat tuh Ci Nanti bisa di play lagi kalo misalnya ada waktu Dari gini Biasanya orang Itu akan keliatan aslinya Khususnya bisnis partner itu Di dua hal Di satu adalah hal ketika Perusahaan yang lagi susah Ya kan Kamu chip in lagi Baru keluar tuh Aslinya Gue gak mau Oh gue gimana Ini yang biasanya orang-orang lihat Ya kan Oh kalo perusahaan yang lagi susah Partner lo kayak gimana Itu Di sisi nomor dua Ini kadang-kadang Tidak terlihat Dan pada saat Aku menjalani bisnis Bersama dengan pakar yang bukan keluarga Aku miss disini Adalah ketika Perusahaan kalian lagi Dapat banyak uang Gitu Baru disitu keliatan Kayak What drives your partner What drives you Itu bisa keliatan sangat beda Ketika kalian lagi Doing so well Jadi mungkin kalo pesan aku adalah Ya try to see signs Bukan ketika Kamu lagi gagal Karena what if Kalo nyata kamu Gagalnya baru di tahun kelima Bahan keempat Tapi sebenernya signs itu udah muncul Ketika kalian lagi doing very well Gitu Jadi try to see those signs Gitu Karena seharusnya Ketika aku trace back kembali Ini bisa jadi salah episode lagi nanti The first sign yang aku lihat Di my first legal business Which is Melanti adalah Ketika Ketika Kita memutuskan buat Ambil dividen Di bulan I don't know Bulan kelima Dari bisnis itu jalan Gitu Kalo aku lihat lagi kebalik ke sekarang I should have noticed Harusnya Itu bukan perilaku Seseorang yang mau mempertahankan bisnis In the long term Kekumpul sekian Langsung bagi rata Kumpulin sedikit gini untuk Operational Padahal sebenernya Kalo misalnya itu dimasukin Let's say Ke investment low risk aja Itu bisa Memperbaiki masalah-masalah Yang Let's say tiba-tiba ada ini Tanpa harus fundraising Tanpa harus jual saham ke masyarakat Dan segala macem Gitu sih Jadi Ya I fail to see those signs Jadi Kalian jangan seperti itu See the signs Memang naturnya Pada akhirnya Orang Ketika berhadapan dengan duit Betul Kelihatan akan simpat aslinya Jehian Jehian sudah mengalami hal itu Kalian jangan Jehian dan Sylvie sih Tonton episode Sylvie di bawah sini Ya teman-teman semua Keren gak gua? Keren Bagus Emang jago maruti Oke thank you Jehian Jehian udah ngobrol Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semoga belum hapok Ini episode kedua Nggak sorry sorry Bye thank you Assalamualaikum makers insin pen